Melanjutkan alur cerita Dong Hua Stella Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Setelah beberapa diskusi hanya Yeku dan Wu Lan yang memutuskan untuk memasuki lapisan kedua alam Jiang Lan. Karena Ao Wuxu telah mencapai level 9 Kaisar Iblis, dia tidak ingin memasuki lapisan kedua dari alam Jiang Lan. Setelah Kin Yu memindahkan Yeku dan Wu Lan ke lapisan kedua dari alam Jiang Lan, dia keluar dari alam Jiang Lan. Di bintang 15 tingkat Kaisar Bintang Gelap, Kin Yu muncul entah dari mana di Dark Star. Segera setelah itu dia dengan cepat melanjutkan ke Interstellar Conveying Array. Saat ini dia mampu mengurangi gravitasi di sekitarnya sebanyak 10 kali. Dengan demikian kecepatannya secara alami tumbuh lebih cepat. Wanita dari Sekte mendalam putih itu. Kecepatan Kin Yu tiba-tiba melambat. Itu karena Kin Yu menemukan bahwa tidak jauh di depannya ada seorang wanita berpakaian putih. Ketika dia pertama kali memasuki bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 15, dia juga memperhatikan wanita ini. Namun dia tidak menyangka setelah 3000 tahun wanita berpakaian putih ini masih ada di sini. Wanita berpakaian putih itu terletak hanya beberapa ratus meter dari arai penyampaian antar bintang. Karena Kin Yu ingin pergi ke arai penyampaian antar bintang dia secara alami akan diperhatikan oleh wanita ini. Kin Yu tidak ragu-ragu. Dia terus maju menuju Interstellar Conveying Array. Permukaan bintang gelap sangat panas. Tanahnya benar-benar hangus dengan warna merah tua. Bahkan ada uap yang naik di udara dekat permukaan bintang gelap. Namun di sekitar wanita berpakaian putih itu permukaannya telah berubah menjadi hitam. Ketika Kin Yu semakin dekat dengan wanita ini, dia juga merasakan bahwa suhu di sekitar wanita ini mulai menurun. Tiba-tiba dia berbalik. Tatapan jelas dan dingin wanita berpakaian putih itu jatuh pada Kin Yu. Alisnya sedikit berkerut. Dari sekte hukuman emas. Saya Hansue dari sekte mendalam putih. Hansue, Kin Yu mengangguk. Saya dipanggil Liu Xing. Sekte hukuman emas layak menjadi pemimpin dari tiga sekte. Tidak hanya master sekte baru dan wakil master sekte baru, ada juga anda Liu Xing. Mereka benar-benar memiliki banyak ahli tersembunyi, Hansue mengangguk. Dia kemudian melanjutkan pelatihannya dan tidak repot-repot melihat Kin Yu. Wanita yang dingin. Kin Yu tersentak dalam pikirannya. Dia kemudian melanjutkan menuju Interstellar Conveying Array. Ketika ia melangkah ke arai penyampaian antar bintang, Kin Yu mulai menuangkan kekuatan emasnya ke dalamnya. Setelah pancaran berkabut yang menutupi seluruh larik formasi, Kin Yu menghilang dari arai penyampaian antar bintang. Apakah dia berhasil dalam pelatihannya? Tapi itu baru tiga ribu tahun. Wanita bernama Hansue itu melihat ke Interstellar Conveying Array dan bergumam dengan suara rendah. Banyak pembudidaya berkumpul di planet Suci Ujian. Di planet Suci Ujian adalah ahli tingkat tinggi dari sekte hukuman emas, sekte mendalam putih dan sekte api hitam. Ada juga banyak kultifator soliter yang kuat kultifator yang pendiam dan bahkan bukan siapa-siapa yang tekun. 15 Tingkat Kaisar Bintang 15 Tingkat Kaisar Bintang adalah batas yang memisahkan pegunungan. Setelah mencapai level Kaisar Bintang 15, seseorang akan memenuhi syarat untuk menjadi kandidat untuk posisi tuan. Tidak perlu berbicara lebih, betapa dihormatinya posisi itu. Melihat melalui pintu masuk mereka dapat dengan jelas melihat aray penyampaian antar bintang. A Interstellar Conveying Array sedang bersinar. Lihat Interstellar Conveying Array sedang bersinar. Seorang pemuda di jalan menunjuk ke arah pintu masuk gedung tingkat Kaisar Bintang 15 dengan penuh semangat. Segera sejumlah besar pembudidaya di jalan mulai menyerbu. Demikian juga mayoritas pembudidaya yang sedang makan di restoran gedung tingkat Kaisar Bintang 15 juga berlari dan mengepung aray penyampaian antar bintang. Seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 15. Saat dikelilingi oleh semua orang ini, sosok Kin Yu muncul di aray penyampaian antar bintang. Kin Yu baru saja keluar dan langsung melihat pemandangan ini di depannya. Untuk ini Kin Yu hanya tersenyum ringan. Dia tidak keberatan sama sekali. Ketika dia keluar dari aray penyampaian bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 4, dia juga dikelilingi oleh orang lain seperti itu. Dengan demikian dia bisa memahami, bagaimana orang-orang dari alam bintang gelap menghormati yang kuat. Wan Liu Xing, elder yang bertanggung jawab atas Interstellar Conveying Array berkata dengan hormat. Wan Liu Xing menghabiskan 3.000 tahun di bintang gelap Anda sekarang memenuhi syarat untuk mendapatkan pelat gelar tingkat Kaisar Bintang 15. Tolong tunggu sebentar. Kin Yu mengangguk. Penatua itu juga mengeluarkan pilar kristal berbentuk prisma segitiga. Pilar kristal itu memancarkan cahaya yang menutupi tubuh Kin Yu. Segera setelah itu dia berkata dengan nada meminta maaf. Wan Liu Xing tolong kembalikan pelat gelar tingkat Kaisar Bintang 14. Kin Yu tahu aturannya. Saat dianugerahi pelat judul tingkat yang lebih tinggi, ia harus mengembalikan pelat judul yang dimilikinya terlebih dahulu. Kin Yu menghapus kontrak darahnya dari pelat judul tingkat Kaisar Bintang 14 dan menyerahkannya kepada Penatua itu. Setelah Penatua menerima pelat judul, ia dengan hormat menyerahkan Kin Yu pelat judul tingkat Kaisar Bintang 15. Tuan Liu Xing Anda dapat melakukan kontrak darah dengannya. Setelah Kin Yu meneteskan setetes darahnya di pelat judul dan menjadi tuannya dia bersiap untuk pergi. Namun Elder memblokir Kin Yu. Dengan menyesal katanya, Tuan Liu Xing saya mendapat pesan bahwa Yang Mulia Raja Hukuman Emas telah meninggalkan pesan Tuan Liu Xing. Raja Hukuman Emas, Kin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Dia sama sekali tidak tahu tentang Tuan Hukuman Emas, mengapa Tuan Hukuman Emas meninggalkan pesan untuknya. Tuan Liu Xing, Penatua membungku dan menyerahkan Kin Yu Slip Giok. Setelah menerima Slip Giokin Yu menyapu dengan kekuatan jiwa dan menemukan pesan yang ditinggalkan Lord Hukuman Emas untuknya. Liu Xing sebagai pembudidaya Sekte Hukuman Emas kami, karena Anda telah berhasil mencapai 15 bintang level Emperor, maka saya akan memberi tahu Anda bahwa Anda telah menjadi kandidat untuk Gold Punishment Lord berikutnya, dan memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi Gold Punishment Lord berikutnya. Ini adalah yang pertama dari dua pesan yang ditinggalkan Lord Hukuman Emas untuk Kin Yu. Hanya pesan ini sudah mengejutkan Kin Yu. Menjadi level Kaisar Bintang 15 secara otomatis akan membuat seseorang menjadi kandidat untuk Raja Hukuman Emas berikutnya. Siapa yang memutuskan itu? Selain pesan ini yang lainnya adalah, pada saat yang sama, kekuatan Anda telah diakui oleh seluruh Sekte Hukuman Emas. Karena itu Sekte Hukuman Emas ingin mengundang Anda untuk mengambil posisi ditahbiskan. Tentu saja Anda dapat menolak undangan tersebut. Liu Xing saya tidak jauh dari mengalami kesengsaraan ilahi. Saya berharap Anda akan terus berlatih keras sehingga Anda dapat merebut posisi Raja Hukuman Emas berikutnya. Kin Yu membalik tangannya dan mengambil selip Hyuk itu. Kin Yu tahu kekuatan Lord Hukuman Emas saat ini Sinyuan. Dia adalah seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 18. Kesengsaraan ilahinya mungkin datang kapan saja. Namun tanpa diduga setelah 3.000 tahun dia masih belum mengalami kesengsaraan ilahi. Kecepatan di mana kesengsaraan ilahi datang benar-benar aneh. Kaisar tersembunyi Lin Yin itu sudah lama mencapai level 9 Kaisar Abadi. Setelah bertahun-tahun bahkan Kaisar Qian telah menyelesaikan kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi, tetapi Kaisar tersembunyi bahkan belum menjalani miliknya. Kin Yu tersentak. Siapa yang tahu kapan Gold Punishment Lord baru ini akan mengalami Divine Tribulation. Kin Yu tersenyum dan kemudian langsung keluar dari pintu masuk. Semua pembudidaya yang berdiri dalam lingkaran dan menonton Kin Yu, secara alami pindah ke samping dan menciptakan jalan untuk Kin Yu. Namun apa yang dilakukan Kin Yu selanjutnya menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Itu karena Kin Yu masuk ke gedung tingkat Kaisar Bintang 14 dan bahkan melangkah ke arai penyampaian antar bintang yang mengarah ke bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 14. Dia sudah menjadi ahli tingkat Kaisar Bintang 15, mengapa dia masuk ke bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 14? Ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang bingung. Namun tidak ada dari mereka yang tahu alasan mengapa Kin Yu melangkah memasuki bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 14. Pada arai penyampaian antar bintang di bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 14 sosok Kin Yu muncul. Mungkin lebih baik mempercepat kecepatan saya. Permukaan tubuh Kin Yu mulai memancarkan kekuatan emas. Saat kekuatan emas melayang tampaknya menyebabkan distorsi ke ruang sekitarnya di sekitar Kin Yu. Gravitasi bintang gelap telah dilemahkan lebih dari 10 kali oleh Kin Yu. Segera setelah itu dengan kekuatan ledakan Kin Yu melompat ke depan tanpa henti. Dia bepergian seperti anak panah yang tajam. Itu hanya butuh waktu 10 nafas Kin Yu sebelum mencapai jarak 300 mil. Di sini lebih sejuk dan santai. Merasakan dingin di sekitarnya Kin Yu memiliki wajah yang penuh dengan senyuman. Tempat lain di Dark Star benar-benar terlalu panas. Sekarang setelah saya mencapai tahap ke-9 dari tubuh emas gelap 9 langkah, saya pikir saya harus bisa lebih dekat dengannya sekarang. Kin Yu perlahan berjalan menuju kolam dingin cair giyok hijau. Pada jarak 300 meter dari kolam yang dingin. Saat ini otot dan tulang Kin Yu sebanding dengan artefak ilahi kualitas tinggi. Dengan demikian suhu kolam dingin berwarna hijau pada jarak 300 meter tidak lagi berpengaruh banyak padanya. Kin Yu terus maju, ketika Kin Yu mencapai jarak 10 meter dari kolam dingin, dia mulai merasa mati rasa karena dingin. Sepertinya unitari heavy water ini akan menjadi milikku. Kin Yu dipenuhi dengan keyakinan. Meskipun tubuhnya agak mati rasa karena kedinginan, itu belum mencapai titik di mana energi elemen kehidupannya akan masuk dan memulihkannya. Kin Yu melanjutkan, ketika dia berada 5 meter dari kolam yang dingin sekelilingnya dipenuhi kabut. Itu adalah udara dingin jiwa es. Kin Yu mulai merasa seolah-olah tubuhnya tidak dapat menahannya lagi. 5 meter aku seharusnya bisa menyerap kolam dingin ini sekarang. Kin Yu mencoba untuk menyerap kolam dingin air berat kesatuan ke dalam alam Jianglan. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba kolam dingin itu tidak bergerak sama sekali. Biasanya ketika Kin Yu menyerap orang ke dalam alam Jianglan, bahkan jika mereka berada dalam jarak puluhan meter selama mereka tidak menolaknya, dia akan dapat dengan mudah menyerap mereka ke dalam alam Jianglan. Namun kolam dingin ini meskipun jarak antara mereka hanya 5 meter, Kin Yu tiba-tiba tidak dapat menyerapnya. Kin Yu mengerti bahwa semakin sulit untuk menyerapnya semakin luar biasa item di dalam kolam dingin. Maju satu langkah dua langkah. Pada saat ini Kin Yu hanya 3 meter atau lebih dari kolam dingin. Otot Kin Yu sangat membeku sehingga mereka mulai perlahan robek. Energi elemen kehidupannya dengan cepat memulihkan mereka. Sekali lagi Kin Yu mencoba untuk menyerap air berat kesatuan dengan alam Jianglan. Warna hijau diok unitari heavy water mulai bergoyang maju mundur. Kin Yu tidak bisa menahan kegembiraannya muncul di wajahnya. Datang, Kin Yu meningkatkan kekuatan hisap alam Jianglan. Dengan kekerasan cairan berwarna hijau giyok di kolam dingin menghilang. Kin Yu merasakan bahwa cairan hijau giyok air berat kesatuan telah muncul di alam Jianglan. Keberhasilan, ekspresi ceria muncul di wajah Kin Yu. Namun Kin Yu tidak merasa bahwa suhu di sekitarnya telah berubah. Dan pada saat ini Kin Yu juga melihat item yang terletak di dasar kolam dingin. Di dasar kolam yang dingin ada genangan kecil cairan keemasan. Di tengah genangan kecil cairan emas ada manik kecil yang memancarkan cahaya keemasan. Kin Yu mengerutkan kening. Meskipun aku telah menyerap air berat kesatuan suhu di sini tidak banyak berubah. Tampaknya pencetus yang menyebabkan suhu di sekitarnya menjadi sedingin ini adalah, sejumlah kecil cairan emas dan manik-manik emas itu. Selanjutnya ketika saya menyerap kolam dingin saya berhasil menyerap air berat kesatuan, tetapi tidak dapat menyerap cairan emas ini atau manik-manik emas itu. Tampaknya mereka lebih sulit untuk diserap. Kin Yu mengatukkan giginya. Harganya barang-barang ini pasti melebihi dari unitary heavy water. Bahkan air berat kesatuan itu sulit diserap. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Wash! Kin Yu tiba-tiba bergegas ke depan. Kin Yu menutupi jarak 3 meter dalam sekejap. Namun tubuh Kin Yu juga dengan cepat membeku dan terbelah. Tulang Kin Yu juga langsung membeku dan retak. Pada jarak hanya setengah meter dari kolam dingin Kin Yu mulai mengendalikan energi spasial alam Jianglan. Dengan kesulitan ekstrim sejumlah kecil cairan emas terakhir, serta manik-manik emas itu dengan enggan diserap oleh alam Jianglan. Kin Yu di sisi lain jatuh ke tanah ke samping, sangat dekat. Kin Yu menghirup udara dingin. Dalam sekejap dari sebelumnya, 90% ototnya membeku sampai mati. Bahkan untuk tulangnya 70% di antaranya retak. Kekuatan manik emas dan cairan emas ini adalah, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan dengan baik. Seandainya dia menyentuhnya maka hasilnya akan menjadi sesuatu yang akan tidak diketahui hanya dengan membayangkannya. Energi elemen kehidupan hijau langsung mengalir ke tulang yang retak dan otot yang mati. Tubuh Kin Yu telah pulih ke kondisi sempurna. Setelah kehilangan kolam dingin, suhu di sekitar mulai meningkat dengan cepat. Adapun Kin Yu dia menghilang dari bintang gelap dan memasuki alam Jianglan. Ruang Lapisan Pertama Dari Alam Jianglan Kin Yu telah menciptakan wilayah kecil untuk menyimpan kolam air berat kesatuan serta sejumlah kecil cairan emas dan manik emas. Bahkan dengan menggunakan kendali dari alam Jiang, Lan Kin Yu masih hanya bisa melihat penampilan luar dari manik emas. Setelah kembali ke alam Jianglan, Kin Yu berencana menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi manik emas itu dan memeriksanya dengan hati-hati. Kekuatan jiwa Kin Yu menembus cairan emas dan melanjutkan untuk menyentuh manik emas. Namun ketika kekuatan jiwa Kin Yu baru saja menyentuh manik emas itu. Suos, sedingin es langsung membekukan kekuatan jiwa Kin Yu. Mengikuti kekuatan jiwa Kin Yu itu langsung mencapai pelet jiwa emas Kin Yu. Dingin itu telah menutupi jiwa Kin Yu sepenuhnya. Jiwa yang membeku. Seketika Kin Yu menjadi benar-benar tak bernyawa. Pada saat jiwa Kin Yu dibekukan air mata meteorik yang telah menyatu dengan jiwa Kin Yu dan telah berubah ukuran lebih kecil tiba-tiba mengeluarkan pancaran hijau. Seperti angin musim semi dan hujan dinginnya langsung menghilang. Kin Yu telah berubah agak pucat. Baru setelah waktu yang lama Kin Yu berhasil membuka mulutnya dan menghembuskan napas perlahan. Manik emas itu benar-benar mengerikan. Hati Kin Yu dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Itu benar-benar berhasil membekukan bahkan jiwaku. Seandainya air mata meteorik tidak membantuku di saat-saat terakhir, kemungkinan besar aku akan kehilangan nyawaku saat itu. Kin Yu berdiri di udara. Dia menatap manik emas mengambang di depannya. Manik emas ini telah menyebabkan Kin Yu gemetar ketakutan. Bahkan tidak bisa menyentuhnya dengan kekuatan jiwa, ini juga pertama kalinya bagi Kin Yu untuk menemukan barang seperti itu, yang bisa melewati kekuatan jiwa dan melukai jiwanya. Terhadap masalah semacam ini Kin Yu teringat Wu Lan. Segera setelah itu sosok Kin Yu menghilang dari langit. Ketika dia muncul kembali dia sudah tiba di ruang lapisan kedua dari alam jianglan. Dia telah tiba di lokasi tempat Wu Lan berlatih. Wu Lan diam-diam duduk di sana dengan kaki disilangkan dan mata tertutup. Wu Lan Kin Yu berbicara. Wu Lan perlahan membuka matanya. Setelah melihat Kin Yu dia tersenyum dan bertanya. Kin Yu bagi anda untuk datang ke sini, apakah ada sesuatu yang anda butuhkan? Kin Yu dengan sungguh-sungguh mengangguk. Ya saya ingin bertanya, apakah ada hal-hal yang bahkan kekuatan jiwa tidak dapat memeriksa? Saat mencoba untuk memeriksanya, jiwa itu bahkan mungkin diserang. Sesuatu. Wu Lan tersenyum ringan dan berkata. Selama benda itu tidak memiliki kehidupan tidak akan ada masalah dalam memeriksanya dengan kekuatan jiwa. Anda mengatakan bahwa menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa akan menyebabkan jiwa menderita serangan. Saya tidak berpikir itu mungkin. Kin Yu segera memahaminya. Mungkin Wu Lan juga tidak tahu tentang hal-hal semacam itu. Kin Yu mengangguk. Wu Lan kamu bisa melanjutkan pelatihan. Aku tidak akan mengganggu mu lagi. Dengan gerakan tubuh Kin Yu menghilang lagi. Wu Lan memandang Kin Yu dengan bingung. Dia bergumam, sesuatu yang kekuatan jiwa tidak dapat memeriksa. Sesuatu yang secara langsung akan menyerang jiwa melalui kekuatan jiwa. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, Wu Lan menyerah dan mulai berlatih lagi. Permukaan panas terik, gravitasi yang menakjubkan. Kin Yu telah kembali ke permukaan bintang gelap tingkat kaisar bintang 14. Seperti apa sebenarnya manik emas itu, Kin Yu saat ini bingung. Bagaimanapun bahkan Wu Lan tampaknya belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu sebelumnya. Namun Kin Yu memahami bahwa genangan kecil cairan emas memiliki rasa dingin yang lebih mencengangkan daripada air berat kesatuan. Artinya cairan emas yang mengelilingi manik emas itu, bahkan lebih berharga daripada air berat kesatuan. Adapun manik emas, Kin Yu memperkirakan bahwa dia hanya akan menemukan apa itu setelah dia turun ke alam ilahi, saya akan meninggalkan manik emas sementara di sini dan mempelajarinya nanti. Untuk saat ini, aku akan pergi ke kuil dewa penyihir. Dengan cepat, Kin Yu mulai melanjutkan menuju arai penyampaian antar bintang. Dalam waktu singkat Kin Yu telah tiba oleh arai penyampaian antar bintang, planet suci ujian, di ruang tunggu lantai pertama dari gedung tingkat kaisar bintang 14. The Interstellar Conveying Arai mulai bersinar dan menarik banyak orang. Sesaat kemudian Kin Yu muncul darinya. Ini segera membuat semua orang di sekitarnya menjadi bingung sekali lagi. Belum lama ini Kin Yu seorang ahli yang dianugerahi plat gelar tingkat kaisar bintang 15 telah memasuki bintang gelap tingkat kaisar bintang 14 dan menyebabkan kebingungan bagi banyak orang. Hanya dalam waktu singkat Kin Yu telah kembali dari bintang gelap tingkat kaisar bintang 14. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Tuan Liu Xing, penatua Zikiao berkata dengan hormat. Adapun Kin Yu dia hanya dengan santai menganggupkan kepalanya dan kemudian dengan cepat pergi sambil diawasi oleh sekelompok orang yang bingung. Setelah meninggalkan planet suci ujian, Kin Yu mulai dengan cepat melanjutkan menuju lokasi kuil dewa penyihir sesuai dengan peta antar bintang yang diberikan kepadanya oleh Wen Feng. Saat ini teleportasi besar Kin Yu memiliki jangkauan yang lebih menakutkan. Jangkauannya sekarang lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Itu lebih dari cukup untuk melewati seluruh bidang bintang. Setelah hanya beberapa teleportasi besar, Kin Yu telah tiba di dekat kuil dewa menyihir. Ketika Kin Yu mencapai jarak galaksi jauh dari kuil dewa penyihir, dia tidak lagi berani menggunakan teleportasi lebih besar lagi. Itu karena ada banyak celah spasial di sekitar kuil dewa penyihir. Retakan spasial dengan panjang yang mencengangkan itu telah menyebabkan ruang di sekitar kuil dewa penyihir menjadi tidak stabil. Setelah menghabiskan beberapa elemental spirit stone, Kin Yu dipindahkan ke planet yang paling dekat dengan Bewi Chingga Temple. Planet yang paling dekat dengan kuil dewa penyihir ini disebut bintang panah naga. Setelah tiba di bintang panah naga, Kin Yu dapat merasakan bahwa seluruh ruang bintang panah naga tampak gemetar seperti gempa bumi. Selanjutnya Kin Yu menemukan cuma ada 10 orang di seluruh planet ini. Saat ini kekuatan jiwa Kin Yu dapat dianggap sebagai kesadaran ilahi. Dengan menggunakan kesadaran ilahi, dia mencari seluruh planet dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi bingung. Ada apa dengan para ahli dari alam bintang kegelapan? Mungkinkah tidak ada dari mereka yang menginginkan item di kuil dewa penyihir? Kin Yu tahu bahwa di alam iblis, karena kuil dewa menyihir itu bahkan menyebabkan planet-planet yang dekat dengan kuil dewa penyihir, dikenal sebagai bidang bintang caotik. Alasan mengapa itu kacau justru karena kuil dewa penyihir. Namun di sisi Darkstar realem tampaknya tidak ada seorang pun di sini. Hanya ada dua arai penyampaian antar bintang di Dragon Arrow Star. Satu penerima dan satu pengangkut, yang mulia apa yang membawamu ke Dragon Arrow Star? Orang yang mengelola arai penyampaian antar bintang memandang Kin Yu dan bertanya, apa yang terjadi? Sepertinya tidak banyak orang di Dragon Arrow Star. Mungkinkah tidak banyak orang yang pergi ke kuil dewa penyihir? Pria yang bertanggung jawab atas Interstellar Conveying Array menggelengkan kepalanya dan tertawa. Yang mulia mengapa para ahli dari alam bintang kegelapan kita ingin pergi ke kuil dewa penyihir? Selanjutnya berapa banyak di antara kita yang bisa membuka pintu masuk kuil dewa penyihir? Pintu masuk kuil dewa penyihir tidak bisa dibuka. Kin Yu sedikit terkejut. Pria itu menjelaskan. Yang mulia, ini bukan karena pintu masuknya tidak bisa dibuka, melainkan karena tidak banyak orang yang mampu membukanya. Dengan demikian seiring waktu jumlah orang yang melanjutkan ke kuil dewa penyihir semakin sedikit. Namun setiap 100 ribu tahun sekelompok besar ahli dari seluruh alam bintang kegelapan akan melanjutkan ke dalamnya bersama-sama. Kin Yu mengerti sekarang, tampaknya pintu masuk di sisi dark star realm juga telah disegel. Mudah-mudahan segel ini tidak mengherankan seperti 8-9 Space Sealing Array. Sosok Kin Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah langit. Dari dua pintu masuk besar ke kuil dewa penyihir, Kin Yu sudah mencoba salah satu di alam iblis. Pada saat itu dia telah bergandengan tangan dengan Hofei, Heiyu, Wulan, Yeku dan Aouhuksu, tetapi masih belum bisa membukanya. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, Kin Yu masih belum yakin bisa membukanya. Kin Yu dengan cepat terbang di ruang kosmik. Segera Kin Yu melihat beberapa ribu mil lebar dan air mata spasial yang sangat panjang tak terbatas. Karena air mata ini, sangat mudah bagi Kin Yu untuk menemukan kuil dewa penyihir. Yang harus dia lakukan hanyalah terbang pada garis paralel dengan robekan spasial dan menemukan tempat asalnya untuk menemukan kuil dewa penyihir. Sebuah bola besar mengambang di ruang kosmik. Sepheroid ini jauh lebih besar dari bintang biasa. Bagian luar planet ini terdiri dari aliran emas kosmik fragmentari golden dan sejumlah besar jenis bintik hitam yang berbeda. Pintu masuk di alam iblis terletak di setengah dengan aliran emas fragmentaris kosmik. Adapun pintu masuk di alam bintang gelap itu terletak di sisi bintik hitam. Bintik hitam ini kekuatannya tidak lebih lemah dari kosmik fragmentari golden stream. Kinyu menemukan bahwa ketika dia terbang sangat dekat dengan bintik hitam itu tubuhnya tiba-tiba mengalami rasa sakit yang menusuk. Dengan tangguh dan tahan lama, tubuh Kinyu saat ini untuk dapat merasakan rasa sakit yang menusuk hanya dari bintik hitam ini. Kesadaran ilahi Kinyu dapat dengan jelas mendeteksi bahwa ada aura manusia di sisi bintik hitam. Lokasi dengan aura manusia tepatnya adalah pintu masuk di alam bintang kegelapan. Seketika Kinyu mulai terbang cepat ke sana. Berhenti, orang tua berambut putih di samping pintu masuk berteriak pada Kinyu. Segera Kinyu mengeluarkan plat judul tingkat kaisar bintang 15. Dia berkata saya Liu Xing. Biarkan aku masuk ke kuil dewa penyihir. Kinyu tahu bahwa di alam bintang kegelapan kekuatan dan status seseorang sangat penting. Setelah melihat bahwa Kinyu adalah ahli tingkat kaisar bintang 15 pria tua berambut putih itu segera berkata dengan hormat. Pena tua yang bertanggung jawab atas pintu masuk kuil dewa penyihir Lian Fan memberi hormat kepada Tuan Liu Xing. Pena tua yang bertanggung jawab atas pintu masuk. Alis Kinyu berkerut. Tatapannya tertuju ke pintu masuk terowongan melingkar dengan diameter sekitar 10 meter. Pada saat ini ada energi yang beredar di sekitar pintu masuk yang menyebabkan Kinyu khawatir. Buka pintu masuk ini untukku. Pena tua yang bertanggung jawab atas pintu masuk kuil dewa penyihir Lian Fan segera menjawab tanpa daya. Tuan Liu Xing saya disini hanya untuk mengawasi pintu masuk. Bagaimana saya bisa membuka pintu masuk? Mungkinkah yang mulia tidak tahu bahwa itu disegel oleh tiga penguasa agung melalui penggunaan harta warisan mereka. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari tiga penguasa agung, seseorang bisa membuka pintu masuk. Tiga penguasa besar. Kinyu sedikit terkejut. Ini semakin merepotkan. Kinyu mengerutkan kening. Dia tidak berharap pintu masuk kuil dewa penyihir di sisi Dark Star Rea Lem menjadi merepotkan untuk dimasuki. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya perlu menjadi ahli alam bintang gelap untuk memasukinya. Bagaimana jika saya membuka segel ini? Kinyu bertanya. Lian Fan tertawa dan berkata. Wan Liu Xing tiga penguasa agung dari masa lalu pernah mengatakan itu. Jika ada yang bisa mengbobol segel silakan menerobosnya. Tiga penguasa agung pasti tidak akan memeriksanya. Sebaliknya mereka akan memberi penghargaan kepada orang itu. Kinyu mengangguk. Tatapannya sekali lagi tertuju pada segel di pintu masuk itu. Untuk tiga penguasa besar yang mengatur segel dari saat itu menjadi percaya diri, segel itu jelas sangat luar biasa. Kinyu sudah merasakan sensasi menindas dari segel itu. Minggir, Kinyu berkata acu tak acu kepada penatua Lian Fan. Ya, Tuan Liu Xing. Penatua Lian Fan dengan senang hati terbang ke lokasi yang jauh. Bertanggung jawab menjaga pintu masuk Lian Fan biasanya hanya berlatih. Benar-benar membosankan. Untuk Tuan Liu Xing di depannya yang ingin mencoba membuka segel, dia secara alami menjadi ceria dan memutuskan untuk menonton. Kekuatan emas di permukaan tubuh Kinyu mulai memenuhi udara. Seperti riak air ruang beberapa puluh meter di sekitar Kinyu mulai berputar. Melihat pemandangan ini, mata penatua Lian Fan terbuka lebar. Teknik macam apa yang digunakan Tuan Liu Xing ini? Kinyu menatap segel di depannya. Lubang hitam di dantian Kinyu mulai berputar ke arah yang berlawanan. Origin energi berwarna emas gelap dipercepat oleh Black Hole dan mencapai kecepatan yang menakutkan secara instan. Kinyu mengulurkan jari telunjuknya. Dia menunjuk ke pintu masuk dan berteriak. Hancur! Sinar energi yang tajam tiba-tiba ditembakkan dari ujung jari telunjuk Kinyu. Kemana pun sinar jari lewat retakan spasial samar akan muncul. Bang! Sinar jari dengan kuat mendarat di segel. Sebuah sinar jari berisi pemahaman spasial terkuat yang dimiliki Kinyu dipercepat hingga ekstrim oleh lubang ditam Kinyu. Dengan serangan ini, bahkan jika apa yang berdiri di depannya adalah tiga artefak ilahi kualitas tertinggi, Kinyu yakin bahwa ia akan mampu menembusnya. Suos, riak muncul dari segel, pada saat yang sama jenis suara khusus terdengar. Perasaan menindas jiwa benar-benar menyebar dari segel. Itu telah menyebabkan Kinyu tertegun sejenak. Kegagalan! Benar saja seseorang tidak bisa meremehkan tiga penguasa agung dari alam bintang kegelapan. Kinyu berbalik dan melihat ke penatua Lian Fan. Pada saat ini Lian Fan sangat bersemangat dan telah terbang. Tuan Liu Xing Anda benar-benar mampu mengguncang segel dan menyebabkannya berfluktuasi. Apa itu aneh? Kinyu berkata dengan acuh tak acuh. Lian Fan itu segera berkata. Tuan Liu Xing segel ini dibuat oleh tiga penguasa agung melalui penggunaan tiga harta karun besar. Bahkan jika salah satu dari tiga penguasa besar hadir, mereka paling banyak akan menyebabkan segelnya berfluktuasi. Dan tanpa warisan harta karun seorang ahli tingkat kaisar bintang 17 dari saat itu, dengan serangannya seluruh kekuatannya, itu tidak menyebabkan reaksi sedikitpun terhadap segel. Tuan Liu Xing bolehkah saya tahu berapa banyak level kaisar bintang Anda? Lian Fan sangat hormat. Pada saat ini dia sama sekali tidak percaya pada pelat judul tingkat kaisar bintang 15. Serangan Kinyu telah menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan tiga penguasa besar. Namun Lian Fan tidak tahu itu. Ada fluktuasi segel yang kuat dan lemah. Meskipun tiga penguasa besar dan Kinyu semua mampu membuat segel berfluktuasi, kekuatan Raja Hukuman Emas sedikit lebih besar dari Raja Api Hitam dan Tuan yang mendalam putih. Dengan demikian Gold Punishment Lord, mampu membuat lebar fluktuasi menjadi sedikit lebih besar. Ada pun membandingkan Raja Hukuman Emas dan Kinyu mana yang lebih kuat. Sangat sulit untuk mengatakannya tanpa perbandingan. Berapa banyak level kaisar bintang saya. Saya akan naik ke alam ilahi. Kinyu berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini hanya dengan membandingkan jiwanya Kinyu, sudah sedikit lebih kuat dari beberapa dewa yang lebih lemah. Karena itu dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Setelah mendengar kata-kata itu Lian Fan segera mengerti. Untuk memiliki kekuatan seperti itu tanpa warisan harta karun, itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Dengan demikian wajar bagi Kinyu menjadi seseorang yang hendak naik ke alam ilahi. Lian Fan ingat jangan sebarkan berita tentang kekuatan saya. Memahami, suara Kinyu menjadi dingin. Yang mulia yakinlah, saya pasti tidak akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Jantung Lian Fan berdebar kencang. Berani-beraninya dia menolak perintah seseorang yang sekuat tiga penguasa agung. Kinyu mengangguk. Dia terus bertanya, Lian Fan tahukah kamu apa yang harus saya lakukan untuk membuka segel dan masuk ke kuil dewa penyihir? Wan Liu Xing ini seharusnya menjadi ahli super yang telah berlatih selama hidupnya. Dia sepertinya tidak tahu tentang banyak hal. Lian Fan berpikir dalam hatinya. Dia kemudian berkata dengan hormat, Wan Liu Xing memasuki kuil dewa penyihir juga bukan hal yang sulit. Yang mulia hanya perlu pergi ke tiga penguasa agung dan mendapatkan izin mereka dan pelat judul bagian yang disempurnakan oleh mereka bertiga. Pelat judul bagian, sudut mulut Kinyu sedikit terangkat. Tampaknya saya harus pergi ke konsekrasi itu.